Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan notifikasi Kacunan makanan, 4 orang yang terdiri dari 2 pria, 1 perempuan dan 1 bayi berusia 8 bulan, dibawa ke puskesmas cempaga untuk diberi pertolongan medis Kapolsek cempaga Ibtu Bambang Priyanto mengatakan, awalnya satu keluarga tersebut memakan buah rambutan dan semangka, kemudian menyatap hidangan makan malam berupa sayur sop yang bumbunya dibeli dari pedagang keliling Sekitar 2 jam kemudian, para korban mengalami gejala sakit seperti mual muntah dan buang air besar hingga beberapa kali Menurut pihak medis puskesmas cempaga, dari hasil diagnosa, keempat korban mengalami keracunan dan saat ini kondisi mereka sudah berangsur pulih